Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Selamat datang di ucapkan kepada guru-guru, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian Kepusat Tuisyen Akademi Youtuber Usaha sama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Slot pendidikan khas Bermula percuma, selamanya percuma Sebelum kita mulakan kelas pada pagi, pada malam ini Adalah lebih elok kiranya kita bacakan umur kitab Manakala bagi yang bukan Muslim Bolehlah berdoa mengikut agama masing-masing Baiklah semua, pada tangan Al-Fatihah Semoga kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar InsyaAllah Dengar tak suara cikgu? Harap-harap dengar ya Okey, baiklah Apa khabar anak-anak semua? Harap semuanya berada dalam keadaan yang Sihat Okey, dah bersedia untuk mulakan kelas cikgu pada hari ini Cikgu percaya anak-anak murid semua tidak sabar untuk meneruskan kelas kita pada malam ini Betul tak? Okey, baiklah Sebelum itu, biasalah cikgu ini suka berpantun Jadi, jom dengar pantun cikgu dulu ya Indah mentari dalam pandangan Terpandang seketika seekor kuda Sekolah cuti bukan halangan Semangat belajar tersemat di dada Haa Walaupun cuti sekolah lagi Belum naik lagi Tapi cikgu percaya semua sangat-sangat-sangat bersemangat untuk terus belajar Betul tak? Haa Cikgu rasa semua sangat bersemangat untuk belajar Sebab itu, kamu semua berada di kelas tuition cikgu Zila Okey, baiklah Nampak tak cikgu sorang je hari ini Hmm, siap kan cikgu kan? Tak apa, cikgu tahu di luar sana ramai kawan-kawan cikgu Dan ramai anak-anak tidik yang terus bersama cikgu Dalam kelas tuition pada malam ini Okey Okey, boleh tak ucapkan salam atau hai dekat komen Supaya cikgu tengok berapa ramai yang datang kelas cikgu hari ini Bagi yang terlepas kelas cikgu tak ada masalah Nanti boleh ulang semula Okey Baiklah, hari ini cikgu akan ajar mata pelajaran Sains, sosial dan alam sekitar Tajuknya organ deria manusia Hai, cikgu Mardia Haa Hai, cikgu Rosman Liza Ramai rupanya eh Hai, cikgu Zila Tabur sikit, maybe line saya ni Haa, yelah kot katnya Sekarang musim tak berapa baik kan Hujan kan Okey Tak apa, tak apa Janji dengan suara cikgu Dan kita teruskan belajar Okey Di sini cikgu ingin menerangkan Mengingatkan beberapa perkara Perkara penting dalam menuntut ilmu Secara online di Akademi Youtuber pada malam ini Yang pertama Yang pertama, sila beri tumpuan dan kerjasama ketiga guru mengajar Yang kedua, sentiasa menaib menggunakan ayat yang sopan di ruangan sem Sembang Bagi perkataan yang baik-baik sangat Cikgu tahu semua anak-anak murid cikgu yang baik-baik saja Okey, yang ketiga Sila gunakan gambar profil yang bersesuaian Sepatutnya menampilkan wajah sebenar anda Anda semua kan handsome-handsome Haa, kalau tak letak profil sebenar pun tak ada masalah Letaklah gambar-gambar yang Okey Okey Hai cikgu Rosie Assalamualaikum Okey Yang keempat Pastikan kamera dan mic kamu diaktifkan Sebelum dijemput masuk bersama-sama ke dalam studio Okey, link sijil akan diberikan di akhir siaran Kamu hanya diberi masa 30 minit saja Selepas kelas untuk mengisi borang tersebut Type nama dengan huruf besar Dan type email dengan betul agar tidak timbul masalah ya Haa, kalau salah type dah nama orang lain pula kan Haa, tulis nama betul-betul dengan huruf besar Okey, nombor enam Hanya email e-didik sahaja Yang boleh digunakan untuk akses pautan sijil Cepat-cepat mendaftar email e-didik Dan jangan lupa ya, sertai grup telegram e-didik junior Macam mana ni, saya tak tahu kat mana email e-didik Haa, sebab itulah Kamu semua kena layari www.academyoutuber.com Dekat itu semua ada, complete Okey Okey, baiklah semua Marilah kita fokus pelajaran kita pada hari ini InsyaAllah moga kelas kita Akan berjalan dengan lancar InsyaAllah Okey, baiklah Haa, Assalamualaikum Cikgu Zila Hai, ini anak murid saya rasanya Waalaikumsalam Terima kasih kerana hadir Okey, baiklah Kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini Okey, kita tengok slide Okey, kalau tengok di gambar ini adalah Kumpulan Guru Pendidikan Khas Academy YouTuber Dash pertama tahun 2020 Kami bermula pada Julai 2020 Semasa PKP kan Haa, masa itu kami bermula dan ini adalah Haa, Barisan Guru-guru Pendidikan Khas di Akademi YouTuber Dash 1 Okey, ada yang masih ketal dan ada yang masih lagi Haa, apa bergerak bersama juga dengan kita Okey, baiklah Okey, baiklah Hmm, hari ini Cikgu Zila nak ajar pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran KSSR PK Tahun 4 Organ, deria, manusia dan fungsinya Alamak, Cik Zila, saya ni bukan tahun 4 Saya baru je tahun 1 Tak apa, tak ada masalah Saya murid perdana, tak ada masalah Semua kita boleh ulang kaji Okey, benda ni benda yang Benda yang sepatutnya kita tahu Okey, Huaymat, Humairah Assalamualaikum semua Cikgu Cikgu Rozi, Maldia, Izila Kadir, Lina Amalina, Rosmaliza Zajul Orang bagus Humairah ni, selalu ada bersama Okey Hmm Assalamualaikum Cikgu boleh ke masuk kelas ni Kalau dah jahsatu Haa, tak ada masalah Boleh saja Masuk, masuk, masuk Jom kita bersama Sama dengan Cikgu Zila Okey Okey Kita teruskan Okey, sebelum tu Macam biasa Kita kena baca doa Supaya lebih berkat Dan supaya kita belajar Dalam ingatan kita Bagi yang bukan beragama Islam Tak ada masalah Kamu boleh berdoa Dengan menggunakan Cara agama kamu masing-masing Okey Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Wajalni minal soli Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku kemampuan Untuk memahaminya Dan jadikanlah aku Termasuk golongan orang-orang yang Salih Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Hmm Okey Kita teruskan lagi Apa sebenarnya Cikgu Zila nak ajar ni Hmm Sebelum kita Sebelum belajar Jom kenal Cikgu Zila Bagi yang belum kenal Cikgu Zila Jom kita sama-sama kenal Cikgu Zila Harap-harap tak bosan eh Haa Okey Nama Cikgu Nama sebenar Cikgu Ialah Nur Zila binti Abdul Qadir Haa Cikgu bertugas di SK Tasik Utara Johor baru Cikgu berasal dari Johor Hai orang Johor Ada tak orang Johor di sini Hai Haa Apa lagi komen 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 Cikgu nampak dua tiga orang Ada murid-murid Cikgu juga Terima kasih kerana datang Okey Option Cikgu adalah pendidikan khas Masalah pembelajaran Dan Cikgu belajar di Maktab Peguam Perempuan Melayu Melaka Okey Nama channel Cikgu Ialah Channel Zila Kadeh Haa Inilah channel Cikgu Kalau yang belum datang Kalau yang belum Merah Tengok yang bawah tu Kalau merah lagi Haa Tekan-tekan-tekan-tekan Supaya jadi warna Kelabu Bila kelabu Maksudnya kamu dah sokong Cikgu Tanda terima kasih Terima kasih Anda subscribe Cikgu Okey Baiklah Hmm Encikgu rasa kita teruskan belajar ya Haa Okey Apa yang kita nak belajar hari ni Hari ni Cikgu nak ajar kamu Unit 2 Iaitu Magnu Manusia Okey Apa manusia ni Haa Semua orang manusia Ya Kita pun semua maknu Manusia Okey 2.1 Deria maknu Manusia 2.1-1 Cikgu akan Haa Ajar kamu Menamakan organ deria Manusia Menyatakan fungsi organ Manusia Dan memelihai cara penjagaan organ Deria Magnu Manusia Okey Cikgu rasa ramai kat sini Dah tahu Hai Saya duduk di Johor Haa Hai Cikgu Rosman Liza Hai Saya duduk di Johor Hai Cikgu Liza Haa Okey 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 kita teruskan ya Baiklah Yang seterusnya Apa itu organ deria manusia Cikgu rasa semua dah tahu Apa itu organ deria manusia kan Sebab kita adalah Manusia Orang Atau manusia Adalah Benda yang sama Kita adalah manusia Okey Apa itu organ deria Okey Jom kita tengok Organ deria Dikunakan untuk mengesan rangsangan Dan gerak balas Akan Berlaku Rangsangan ni Kalau berlaku sesuatu Kita akan buat apa Haa Ada gerak balas gitu kan Haa Okey Seterusnya Setiap deria Mempunyai Fungsi Yang tersendiri Ada berapa katnya organ deria manusia kan Hmm Siapa tahu Kalau tahu Tekan dekat komen Komen Okey Tulis di situ Haa Deria Manusia Apa dia Deria manusia Mana anak-anak murid cikgu tadi Haa Jom 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 Tulis Di komen Okey Sebelum tu Cikgu nak kenalkan Kamu Haa Organ deria Manusia Okey Apa dia Hmm Ada berapa ni Ada berapa organ deria manusia Mana anak murid cikgu Okey Ada berapa organ deria manusia Ada berapa gambar tu rasanya Hmm Sebelum ni cikgu dengar Ada yang cakap 5 Ada yang cakap 6 Berapa katnya ni Sebenarnya organ deria manusia Sebenarnya ada di gambar ni Ada Ada 5 Jadi organ deria manusia Ada 5 Okey Yang pertama Adalah Mata Okey Pandai Suhana Nordin Mata Okey Dia kata ada 5 Okey Yang pertama sekali Adalah Mata Okey Kita Eja Mata Macam mana Nak eja Mata ni Okey Jom kita Eja mata M Ema T Eta Mata Okey Sama-sama ikut cikgu Mata M M M M M M M M Mata Yang mana mata kita Hmm Tunjuk 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 Okey Ini adalah M Mata Okey Okey Ani sayang Aiman Iman Kata mata Hmm Terima kasih Okey Cikgu Madia Cantik mata Mata siapa yang cantik tu Mata dah gambar lah kan Okey Mata Semua dah tunjuk mata Okey Mata Okey Kita teruskan lagi Hmm Apa yang disebelah dia ni Okey Ini gambar apa Kuih ke Okey Bukan Ini adalah gambar Telinga T Li Ng Telinga Okey Kita eja T Eta L I Li N G A Tengah Telinga Mana telinga Tunjuk telinga masing-masing Hmm Telinga cikgu dah sembunyi dalam ni eh Okey Ni adalah telinga Telinga Semua pandai eja telinga Haa Suhana Nordin Telinga Pandai Okey Tabika 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 Taskar Selangor Assalamualaikum Encik Godzilla Dan semua yang hadir Wah hari ni subjek Deria Magnesia Menarik Haa Terima kasih Tabika Taskar Selalu hadir Haa Kelas pendidikan khas Okey Kita teruskan lagi Hmm Apa di bawah mata ni Okey Hidong 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 H I He D U N Z Dung Hidong Hmm Tunjuk hidong masing-masing Hmm Semua ada hidong Hmm Patricia Humairah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kerana hadir Okey Kita teruskan lagi Semua datang hidong Hidong Okey Okey Kita teruskan lagi Hmm Gambar apa ni Molot ke Bukan Kita tunjuk yang dalam Molot Ada apa dalam molot Ada apa dalam molot Hmm Ada yang boleh jawab Lidah Lidah L-I-L-I-D-A-H Dah Lidah Hmm Semua keluarkan lidah Haa Okey Semua ada lidah Okey Okey Kita teruskan lagi Okey Ni kan buat apa ni Hmm Bye-bye ke Bye-bye Bukan Okey Yang ini Jawapannya Kulit Kulit Sebenarnya kulit kita ada Satu badan Kita ada kulit Tapi Jadi sentuhan kita Haa Kebanyakannya di Tangan Jadi itu Haa Jadi kita tunjukkan tangan Lebih Haa Senang eh Okey Kulit Eje kulit K-U-K-U-K-U-L-I-T-Lit Kulit Okay Cempaka Aida ni Lidah dia jawab Haa yang tadi Terima kasih cempaka Betul Pandai Okay Okay Kita teruskan lagi Dengan fungsi organ Dari manusia Okay Sebelum kita masuk pada fungsi organ deria manusia. Jom kita ulang kaji semula berapa deria yang kita dah belajar. Haa siapa yang tahu tolong tulis dekat komen semua organ deria yang telah kita pelajari. Haa lidah Cikgu Zila. Haa lin amalin. Okey. Berapa? Ada berapa? organ deria manusia? Ada lima. Okey. Ada lima. Okey. Satu apa? Mah. Mata. Dua. Hidung. Tiga. Telinga. Empat. Lidah. Dan yang kelima ku? Kulit. Haa pandai Cikpaka. Lima. Okey. Lima organ deria manusia. Okey. Baiklah kita teruskan lagi. Hmm. Apakah deria yang digunakan? Haa cuba tengok pada gambar tu. Okey. Pada gambar ada gambar apa tu? Haa. Cikpaka jawab mata, hidung, lidah, kulit dan telinga. Pandai Cikpaka. Hmm. Cikgu Rosmaliza dan Cikgu Maldia pun jawab yang sama. Oh si ada nombor lagi. Terbaik. Okey. Haa. Cikpaka dah jawab. Mata. Betul ke ni? Hmm. Jom kita tengok jawapan dia. Apa jawapan dia? Apakah deria yang digunakan? Satu gambar ni dia sedang membah baca. Ya pandai Patricia Humairah. Dia cakap membaca. Haa. Okey. Yang kedua menonton televisyen. Okey. Masa mana? Organ apa yang kita guna? Bila kita tengok sesuatu. Kita gunakan mata. Betulkah? Jom kita tengok jawapan dia. Hmm. Ya betul. Ya. Jawapan dia mata. Kita gunakan mata untuk membaca dan kita gunakan mata untuk menonton Televisyen. Hmm. Apa dia fungsi mata? Okey. Kita tengok fungsi mata. Fungsi mata untuk melihat. Haa. Membaca menonton guna organ mata. Haa. Pandai. Mata Cikgu Zila. Haa. Ya mata. Kita gunakan mata untuk Melihat. Okey. Ingat tu eh. Okey. Batu Isha. Bagus. Mata untuk Melihat. Okey. Seterusnya. Kita boleh melihat pelbagai warna, Saiz dan bentuk yang berbeza atau yang sama. Okey. Kita boleh tengok. Pandang depan. Cuba tengok depan. Ada apa di depan? Hmm. Cuba tengok. Cuba taik di komen. Apa yang anda pandang selain daripada Cikgu Zila Di sini. Haa. Haa. Okey. Kita boleh melihat pelbagai benda yang Melibatkan warna. Warna macam-macam warna kita ada kan. Haa. Macam Cikgu Sampai hari ini Cikgu pakai tudung warna merun. Cikgu pakai baju Warna biru. Okey. Haa. Dan kita boleh lihat pelbagai bentuk. Ada yang Bentuk segi tiga. Ada yang bentuk. Haa. Segi empat. Macam-macam Bentuk pun. Haa. Dia. Haa. Cikgu Rosmeliza cakap tengok Cikgu Zila Tengah mengajar. Ya kan. Haa. Kalau tak tengok macam mana nak tengok Macam mana nak ni nak tahu kelas Cikgu Zila kan. Haa. Ni silah tengah Tengok Cikgu Zila tengah mengajar. Okey. Okey. Haa. Ni Cikgu pakai contoh Macam tadi. Boleh menonton televisyen. Membaca buku. Melihat Pemandangan dan sebagainya. Haa. Sekarang musim cuti sekolah kan. Ister ramai yang pergi cuti-cuti. Haa. Tapi kena jaga eh. Jaga jarak Kita. Sebab kita sedang berperang dengan COVID-19. Jaga kita Jaga kita. Jangan lupa tu. Haa. Selain daripada menonton Contoh-contoh yang Cikgu bagi. Apa lagi contoh yang seterusnya? Siapa boleh beritahu Cikgu? Fungsi mata. Hmm. Contoh apa lagi Selain daripada yang tu? Okey. Siapa tahu nanti tulis di komen. Cikgu teruskan pelajaran kita. Baiklah. Apakah diria yang Digunakan? Hmm. Ada dua gambar di sini. Apakah diria yang Kita gunakan di sini? Seorang sedang menelpon. Dan seorang Sedang mendengar muzik. La 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 la. Haa. Dengan muzik. Dengan Dengan pegang handphone. Dengar kat handphone. Okey. Cempaka Adani jawab telinga. Hmm. Betul ke? Haa. Cikgu Rosmaliza cakap mata boleh mengintai. Haa. Hati-hati eh. Jangan mengintai sesebarang eh. Haa. Okey. Okey. Apa yang kita Kita gunakan lah. So Hanna Nordin sebut telinga. Dia tulis Telinga di situ. Okey. Kita tengok jawapan dia. Ya. Betul. Kita Gunakan telinga untuk aktiviti yang dua ni. Okey. Kita Mandar telefon dan dengar muzik. Okey. Okey. Kita teruskan Lagi. Fungsi telinga. Okey. Ini adalah telinga eh. Haa. Tak Nampak telinga. Boleh tengok telinga mak ayah kat sebelah. Ataupun Kawan kat sebelah tu. Haa. Okey. Fungsi telinga. Haa. Daniel. Hai Daniel. Hihi telinga untuk mendengar. Ya. Betul Daniel. Sama tak jumpa Daniel ya. Okey. Fungsi telinga. Telinga untuk Menda. Mendengar. Kita dengar sesuatu. Okey. Kita gunakan Telinga untuk mendengar sesuatu. Okey. Kepaya mengesan Ransangan bunyi yang kuat dan atau pelahan. Okey. Kalau kita Keluar saja. Kita akan dengar pelbagai bunyi. Ada yang kuat. Ada yang pelahan. Okey. Siapa yang dengar selain muzik dengan Handphone. Ada tak benda-benda lain kita dengar? Hmm. Ada boleh Bagi contoh? Hmm. Selain daripada mendengar muzik. Selain Daripada. Daripada aa dengar aa dengar nasihat ibu bapa. Ya Betul. Sangat betul. Haa. Lagi cuti-cuti sekolah ni dengar nasihat ibu Bapa ya. Hmm. Okey. Di sini cikgu tuliskan bunyi radio, bunyi hujan, bunyi suara Orang bercakapkan. Haa dengar tak suara cikgu zilah? Haa dengar tak? Haa tu Mendengar juga tu. Okey. Dengar bunyi kenderaan dan sebagainya. Banyak Benda yang kita boleh dengar. Mendengar kata nasihat guru. Ya Betul. Hmm. Okey. Kita teruskan lagi mendengar ceramah. Hmm. Mendengar Ceramah. Ya betul. Betul. Tak salah. Haa dengar ceramah. Boleh tambah ilmu Kita. Okey. Lagi cuti-cuti sekolah ni kan. Dengar ceramah menambah Keimanan kita kan. Hmm. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Apakah Delia yang digunakan ni? Hmm. Ada gambar di situ. Ada dua gambar. Haa bagusnya. Cempake Adani cakap saya dengar bunyi cengkerik. Hmm. Ada daripada kalangan anak-anak dan murid kita yang tak tahu apa tu cengkerik. Haa cengkerik tu apa? Haa cengkerik tu adalah sejenis serang Serangga. Kalau tak tahu nanti tanya Mak Ayah eh. Macam Mak Ayah bunyi cengkerik tu. Okey. Haa. Dah ada yang jawab. Ilin. Hai Lin. Hidung. Suhana Nordin pun jawab hidung. Haa Lin Amalin. Cakap saya sekarang dengar hujan cikgu. Suara cikgu. Bilapun saya dengar. Terima kasih. Masih mendengar lagi. Okey. Haa. Sekarang ni musim hujan. Okey. Kita akan dengar bunyi hujan kerap kali. Okey. Kalau kita naik kereta kita angkat dengar bunyi kenderaan. Okey. Apa yang apa diri yang digunakan ni? Haa dah cerita pasal yang tadi pula ya. Okey. Yang ni apakah diri yang digunakan? Yang seorang ni tengah ni chef rasanya kan. Tukar masak ni. Dia sedang bau. Bau sesuatu. Yang ni bau bunga. Haa. Ramai yang dah jawab. Haa. Teacher Del jawab no. So ya teacher Del. Okey. Haa. Siapa lagi? Patricia Humairah. Jawab. Dia dia bau. Organ hidung. Wah lengkap. Kania Patricia. Okey. Lain-lain jawab hidung untuk hidung. Jom kita tengok jawapan dia. Ya betul. Hidung. Kita gunakan hidung. Mana hidung? Sini. Kai King Kok pun jawab no. Yes. Very good. Okey. Hidung. Kita gunakan hidung. Okey. Kita tengok apa fungsi hidung. Cantik tak hidung cikgu? Okey. Apa fungsi hidung? Okey. Hidung untuk menghidu. Hidu macam ni? Haa. Haa. Cuba bau sikit. Ada bau apa kat sebelah tu? Haa. Tadi mata lihat cikgu Zila kan? Tengah mengajar. Kalau hidung, tengah bau. Tengah bau apa tu? Hmm. Hidung untuk menghidu. Hidu. Menghidu pelbagai bau. Seperti wangi atau bu? Busuk. Hmm. Wangi sedapnya. Bau wangi kan? Bidu busuk tu semua untuk hidung. Haa. Kan? Okey. Bau asap kenderaan, sampah, makanan dan sebagainya. Okey. Bau asap. Tak tahan kan bau asap? Haa. Nanti menusuk kat hidung ni. Sakit kan? Okey. Bau sampah. Bau sampah wangi ke busuk? Hmm. Siapa boleh jawabkan bentuk cikgu? Bau sampah wangi ke busuk? Hmm. Bau makanan yang sedap-sedap. Daniel. Hmm. Makan sedapnya kan? Haa. Okey. Haa. Kai King Kok jawab. Hidung. Ya betul. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Yang ni fungsi lidah. Okey. Di mana lidah? Haa. Semua tunjuk lidah masing-masing kan? Haa. Di lidah. Okey. Yang ni mulut yang dalam ni adalah di lidah. Okey. Apakah diri yang kita gunakan? Hmm. Dah keluar dulu jawapan dia ya. Haa. Okey. Haa. Lin Amal Lin jawab. Ada bau wangi, busuk, masam, kelebihan diri bau yang Allah kuningkan. Ya Allah syukur. Alhamdulillah. Betul. Betul. Betul sangat. Okey. Cikgu Mardia jawab. Merasa. Untuk merasa cikgu. Okey. Apakah diri yang digunakan? Haa. Jawapan yang tepat apa dia? Haa. Jawapan yang tepat apa dia? Haa. Lin Lin jawab lidah. Cempaka pun jawab lidah. Okey. Apa diri yang kita gunakan di sini? Okey. Cuba tengok orang ni tengah buat apa. Dia tengah makan. Yang ni tengah makan juga. Okey. Kita tengok. Jawapan dia. Ya. Lidah. Hmm. Betul tu. Haa. Pandanya Patricia. Dia rasa masam, manis, pahit. Hmm. Cikgu belum masak. Dia dah tahu. Pania, Patricia. Very good. Faizah cakap, lidah untuk merasa. Yes. Betul. Lidah untuk merah. Merasa. Okey. Kita tengok fungsi dia. Fungsi Li. Lidah. Okey. Lidah untuk merah. So. Semua dah jawab tadi. Lidah untuk merah. Rasa. Maksudnya kamu semua bagus dalam pengetahuan. Hmm. Okey. Selain itu, terdapat tunas rasa pada permukaan lidah. Nanti, haa. Kalau ada cermeng kat depan tu, cuba keluarkan lidah. Tengok lidah kita. Macam mana rupa lidah tu. Haa. Okey. Oleh itu, adanya rasa manis, masam, pahit dan masin. Haa. Ya. Cempaka. Lidah juga membantu kita untuk berkomunikasi. Good. Pandai sangat. Okey. Lidah untuk merasa, teacher Del. Ya, betul. Aina Sofrina. Jawab, fungsi lidah ialah merasai masin, masam, makan. Hmm. Makan tu yang penting kan? Hmm. Okey. Kita tengok fungsi lidah. Haa. Tadi ni cikgu cakap pasal tunas lah. Rasa. Okey. Cuba keluarkan lidah masing-masing. Tengok cikgu cermen. Tak pun minta. Mak, mak. Tolong keluarkan lidah sekejap. Haa. Haa. Tengok di situ. Okey. Haa. Lidah. Petih lidah. Di lidah kita ni, yang hujung sekali adalah untuk mas manis. Haa. Bila kita makan benda manis, yang paling depan ni akan berfungsi. Haa. Mah, panis. Hmm. Yang tepi-tepi cikgu nak keluarkan lidah tak boleh pula kan? Nanti cikgu tak boleh bercakap pula. Okey. Yang di tepi kiri-kiri ni, kiri kandang ni adalah rasa mah masam. Dan yang tepi, yang belakang sini adalah mah masing. Dan paling belakang, dekat anak tegak tu, kita rasa pahit. Okey. Ini adalah tunas rasa yang ada dekat di lidah kita. Okey. Haa. Nanti tengok. Boleh ulang video cikgu. Tengok lidah kita kat mana kita punya tunas rasa. Okey. Haa. Cikgu Mariah cakap lidah juga merupakan alat artikulasi. Ya, kalau kita nak bercakap, kita kena ada lidah. Okey. Bersyukurlah kita ada kesempurnaan. Alhamdulillah. Okey. Haa. Aina Sorfina cakap, Sorfina cakap saraf lidah melalui otak. Hmm. Betul-betul. Okey. Kita teruskan. Apakah deria yang digunakan? Haa. Tengok gambar tu. Hmm. Cikgu Rosmaliza. Eh, Cikgu Rosmaliza pula. Cikgu Rosmaliza pendengaran. Haa. Tersilap pula. Okey. Yang atas tu. Dia rasa. Haa. Siapa tahu itu apa? Haa. Yang atas ni. Ada buku ni. Haa. Ini apa sebenarnya? Dia pegang apa tu? Pintik-pintik-pintik tu. Haa. Dan yang ni semua tahu. Ini adalah cactus. Haa. Kalau siapa rajin pergi. Haa. Apa? Cameron Highland akan jumpa cactus. Haa. Bila tercocok. Aduh. Sakitnya. Kan? Haa. Cikgu tanya yang ni. Kat atas ni. Siapa tahu ini apa sebenarnya? Apa sebenarnya ni? Haa. 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 Naufik Izzah jawab cactus. Cactus gambar yang kedua. Ada lelaki ni. Yang atas ni ada jari je. Siapa tahu ini apa sebenarnya? Haa. Siapa tahu tulis di situ. Okey. Dah ada. Cikgu Elmar Dagor cakap. Tulisan braille. Yes. Betul. Terima kasih cikgu Elmar. Okey. Ini adalah tulisan braille. Okey. Tulisan braille. Haa. Ya. Mena faizah. Betul. Tulisan braille cikgu. Ya. Sangat betul. Okey. Tulisan braille. Dikunakan. Melalui hujung jari. Mereka merasa. Melalui. Ku. Kulit. Jadi dia dapat baca di situ. Okey. Okey. Haa. Cikgu dah bagi jawapan pula. Suhanan Rodin. Kulit. Okey. Kita tahu. Tengok jawapan dia. Adalah. Kulit. Okey. Okey. Kita tengok apa lagi. Fungsi kulit. Okey. Kulit. Tadi cikgu cakap. Tah. Tangan. Okey. 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 Apa itu fungsi kulit? Kulit untuk menyentuh. Organ deria. Kulit adalah menyentuh. Fungsi adalah menyentuh. Memegang dan menyentuh pelbagai benda. Sebelah kita ni ada macam-macam benda kan. Kita pegang. Rasa sakit ke? Rasa pedih ke? Tak kan. Rasa cikgu pegang meja. Meja cikgu tak rasa keras. Rasa keras. Rasa kasar. Meja cikgu. Cuba rasa apa yang dah di depan awak semua tu. Cempaka jawab. Kulit melindungi. Yes. Kulit melindungi. Okey. Nafak Iza jawab. Tangan untuk menyentuh barang. Okey. Ilin-lin jawab. Kulit. Bagus. Okey. Apa lagi? Okey. Pelbagai jenis permukaan kasar. Halus. Tajam. Lembut. Licin. Dan sebagainya. Pelbagai permukaan. Kita boleh sentuh. Okey. Okey. Penat tak? Jom kita lihat. Kita dengar iklan dulu. Boleh tak? Okey. Kita dengar iklan. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.akademyoutuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Mestilah Akademi Youtuber. Ya. Tuisyen online percuma. Okey. Tak ada bayar-bayar eh. Kita percuma. Dan kita belajar bersama-sama. Okey. Kalau tak nyanyi mesti tak boleh kan. Walaupun suara tak sedap nak nyanyi juga. Okey. Jom kita nyanyi bersama. Not dia senang. Kita guna not happy birthday. Okey. Okey. Jom nyanyi bersama-sama cikgu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Saya ada pelingar. Saya ada hidung. Mata kulit dan lidah. Lima organ deriah. Boleh tak nyanyi sama-sama dengan cikgu? Jom kita nyanyi sekali lagi. Okey. Ikut dekat Vivi yang cikgu bagi. Kita nyanyi ikut. Ikut rentak happy birthday. Happy birthday semua tahu kan. Okey. Kita nyanyi sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Saya ada pelingar. Saya ada hidung. Mata kulit dan lidah. Lima organ deriah. Semua dah nyanyi dengan cikgu kan? Terima kasih. Jangan lepas ni hujan lagi lebat eh. Wow. Best ni nyanyi. Lepas ni boleh ulang semula dengan Dengan kawan-kawan. Okey. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Tadi kita dah belajar cara penjagaan organ deriah maknusia. Sedapnya suara cikgu Zila. Tak tahulah cikgu nyanyi je. Sedap suara cikgu Zila. Lirik mudah diingati. Ya. Itu yang penting cikgu Razia. Bila lirik mudah diingati. Kita mudah ingat kending. Kita belah pelajar. Sebab cikgu percaya semua anak murid yang dalam ni. Semua suka menyanyi. Hari-hari menyanyi kan? Jadi. Apa kata kita letak lirik pelajaran kita dalam nyanyian. Jadi senang kita nak hafal. Haa. Jom nyanyi semua. Haa. Cikgu Zila tak tak nyanyi dah. Okey. Nanti kita ulang semula eh. Kalau ada kesempatan kita boleh ulang semula. Okey. Kita teruskan dengan cara penjagaan organ deriah manusia. Haa. Tadi kita dah belajar lima organ deriah dan fungsi dia. Okey. Sekarang kita belajar cara penjagaan organ deriah. Haa. Jaga organ deriah kita sebaiknya. Okey. Macam mana cara penjagaan organ deriah manusia? Haa. Daniel cakap hihi betul-betul best menyanyi. Haa. Daniel memang suka sangat menyanyi. Okey. Okey. Kita teruskan. Okey. Cara penjagaan mata. Cuba pegang. Cuba tunjuk mata. Jangan pegang mata. Habis pulak mata. Jangan tercocok pulak kan kan? Okey. Cara penjagaan mata. Mata kita. Cuba tutup mata sekejap. Haa. Nampak tak? Tak nampak. Kita dianugerahkan. Nampak. Jadi kita kena jaga. Jangan tak jaga. Jaga supaya kita boleh menggunakan dia. Okey. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey. Cara penjagaan mata. Haa. Siapa tahu? Cara penjagaan mata. Hmm. Eh tengok TV lagi. Haa. Macam tak. Kita kena ke tengok TV. Kalau cara jaga mata ni. Kita kena jaga mata dengan tengok TV. Betul ke? Tak. 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 Yang ni adalah menonton television dengan jarak yang sesuai. Janganlah tengok TV dekat. Haa. Dekat. Hmm. Dekat sangat tengok TV kan. Haa. Tak boleh. Nanti mata kita cepat rusak. Kita kena jaga mata dengan betul-betul. Okey. Kita kena menonton TV dengan jarak yang sesuai. Jangan terlampau dekat dan jangan terlampau jauh. Jauh sangat sampai mata. Cik macam ni. Haa. Tak nampak. Kan? Haa. Okey. Kita kena menonton television dengan jarak yang sesuai. Sebenarnya yang cikgu bagi ni adalah contoh sahaja cara penjagaan mata. Ada lagi cara-cara lain yang kamu boleh buat. Ni cikgu bagi contoh dulu eh. Tak cukup masa. Okey. Dan dia cakap jangan tengok yang terlalu dekat. Nanti mata cepat rusak dan susah nak melihat. Ya. Betul. Haa. Cempaka jawab. Cempaka Adani cakap jangan geser mata terlalu kuat. Ya. Betul. Haa. Kalau kita gosok-gosok-gosok-gosok mata kita. Lama-lama mata kita akan pedih. Rosak. Okey. Jadi jangan rusak mata kuat-kuat. Ambil tuala basah dan kita tekap-tekap. Haa. Kalau mata kita gatal kan. Just tekan macam ni je. Jangan haa 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 sakit je mata. Haa. Jangan-jangan. Jangan. Okey. 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 Kita teruskan lagi. Dengan cara penjagaan telinga. Macam mana jaga telinga? Haa. Benda pula ni kan. Hmm. Malang internet dah slow. Alasiannya. Haa. Tak apa. Nanti boleh tengok ulangan ya. Okey. Mendengar radio atau muzik dengan pelah-lahan. Lagi kalau macam. Haa. Macam cikgu ni kan. Haa. Headphone ni kan. Haa. Janganlah buka kot kuat. Nanti sakit pula telinga tu. Haa. Rasa macam ada kat otak je kan. Haa. Buka pelahan. Dan agak-agak boleh dengan kita. Dengar. Dengar baik. Okey. Mata rabun. Pak Izzah jawab. Mata rabun jauh rabun dekat. Ya. Betul. Hmm. Cikgu pun ada rabun jauh. Haa. Yelah. Kan. Haa. Bila kita dah terlampau lama gunakan mata kita. Lama mata kita akan. Haa. Biasalah akan ditarik ni banyaknya sikit-sikit kan. Haa. Sebab tu kita kena bersyukur banyak-banyak. Okey. Okey. Cara penjagaan hidung. Mana hidung? Ini adalah hidung. Okey. Haa. Ya betul. Elakkan masukkan objek ke dalam telinga. Betul macam tu. Kalau kita masukkan sesuatu benda dalam telinga. Nanti dia boleh menyebabkan telinga kita bernanah. Okey. Nanti kan sakit telinga kita kena bawa ke hospital tu. Buangkan lagi benda-benda yang masuk dalam tu. Haa. Jangan sesekali masukkan benda-benda di dalam telinga. Okey. Kalau gatal suruh mak ayah tolong tengokkan. Okey. Kadang ada benda dan telinga kita tak telinga perlu dibesihkan. Jangan bersihkan sendiri. Bahaya. Okey. Okey. Kita tengok cara penjagaan hidung. Haa. Kenapa ni? Sebab korona ke? Kena pakai ni? Tak. Menutup hidung ketiga berada di kawasan yang berhabuk. Kadang-kadang kita kemas rumah. Rumah kita dah lama tinggal kadang kan? Haa. Berhabuk. Jadi kita pakai penutup muka. Penutup hidung. Okey. Haa. Penutup muka dah tutup muka pula kan? Tak nampak benda nak buat kan? Haa. Penutup hidung. Ya Cikgu Ilian? Haa. Hidung. Okey. Okey. Cara penjagaan lidah. Haa. Apa ni? Kata lidah tapi gigi. Tak. Sebenarnya. Mencuci dan memberus lidah secara lembut semasa menggosok gigi. Gigi. Haa. Okey. Mencuci dan memberus lidah secara lembut semasa menggosok gigi. Kalau tak silap saya, Cikgu Rozi ada ajar mengenai gosok gigi. Dan dia ajar juga cara gosok lidah. Kenapa kena gosok lidah? Supaya kita punya tunas rasa tu ada dalam keadaan yang baik. Okey. Bersih daripada kotor-kotor dekat atas lidah kita. Okey. Lagi satu. Jangan. Haa. Jangan. Haa. Makan makanan yang terlalu panas. Sebab dia akan merosakkan tunas rasa kita. Ya Cikgu Pakar. Berus lidah. Betul. Haa. Berus lidah bukan pakai yang berus yang. Kasar tu eh. Haa. Nanti rosak pula. Dia pakai ada yang belakang tu. Sebab tu belakang tu kita tengok ada bintik-bintik-bintik kan. Haa. Itu untuk berus lidah. Okey. Ada berus gigi yang macam tu. Hmm. Cikgu Lina Melin cakap sekarang pun untuk keselamatan sila pakai mask. Cegah COVID-19. Ya. Betul. Sangat-sangat-sangat. Kita kena jaga keselamatan dan kesihatan kita. Okey. Hmm. Okey. Okey. Cara penjagaan kulit. Haa. Ni cikgu. Haa. Yang kulit ni adalah yang tak akhir. Jadi cikgu akan naikkan link seringat untuk awak sama-sama bersama cikgu ke dalam konti. Okey. Okey. Kita teruskan dengan cara penjagaan kulit. Haa. Kulit. Kita buat apa? Kita cuci tangan. Okey. Cuci tangan dengan sabun. Dengan air. Supaya kita menghilangkan. Dapat menghilangkan kuman yang berada di tangan kita. Okey. Mencuci tangan dengan sabun sehingga bersih. Ya. Okey. Okey. Haa. Jom ulang kaji masa untuk naik ke konti. Okey. Siapa-siapa yang rasa nak naik ke konti? Di sini cikgu ada berikan link seringat. Okey. Link seringat ni kamu boleh tengok. Dan tekan untuk naik konti bersama-sama cikgu. Okey. Haa. Dah ada rupanya. Sekejap ya. Okey. Cikgu naikkan. Hai. Siapa nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cikgu naik keadaan ni. S. Haa. Comelnya. Dari mana? SKBBS. BBS tu kat mana sayang? Sekolah Kebahasaan Bandar Baru Selayang. Haa. Selayang. Baguslah cikgu naik ke. Baru lepas solat ya. Okey. Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi. Haa. Kita haa. Untuk ulang kaji. Sekejap ya. Haa. Tahu tak tadi yang cikgu cakap tu? Yang cikgu cakap tadi. Haa. Berapa. Berapa organ deria yang kita ada? Ada lima. Ya. Pandai. Ada lima. Okey. Sekejap ya. Haa. Jadi dulu cikgu tak boleh nangkat pula eh. Sekejap. Okey. Kita ada lima. Apa dia sebutkan untuk cikgu? Hidung mata telinga. Hidung mata. Dan telinga. Okey. Mana pula hilang ni ya. Sekejap ya. Okey. Okey. Sekejap. Mana pula dia pergi ni. Sekejap ya sayang. Hmm. Hmm. Okey. Sebelum tu. Boleh tak adik nyanyikan. Apa yang cikgu dah hajar tadi? Haa. Ya tak? Ingat tak apa yang cikgu dah nyanyikan tadi? Tak. Tak ingat? Alamak. Sekejap ya. Eh. Sekejap cikgu. Dia pulang. Okey. Sekejap. Haa. Cikgu dah jumpa dah. Lampak pula cikgu hari ni ya. Lampak pula. Lambat sikit. Okey. Nampak tak? Nampak. Haa. Nampak. Bagus. Sekejap ya. Cikgu bersuahkan sikit. Okey. Dekat sini ada beberapa soalan. Okey. Nampak tak? Suaikan gambar. Dengan diri manusia yang berbetul. Okey. Boleh tak tunjukkan cikgu dekat bawah. Eh boleh sebutkan dulu tak? Cempaka. Yang bawah ni apa? Lihat. Lihat. Yang sini? Hidu. Hidu. Yang ada satu? Dengar. Dengar. Okey. Cuba tengok gambar yang ni. Cikgu nak suaikan dengar yang mana? Lihat. Lihat. Kita cuba ya. Okey. Yang ni pula? Dengar. Dengar. Okey. Dan seterusnya? Hidu. Hidu. Ya. Pandai kita tengok jawapan dia betul ke tidak? Okey. Check my answer. Jawapan 10 per 10. Ya. Betul cempaka. Tahniah cempaka Adani. Terima kasih. Cikgu turunkan awak ya. Okey. Terima kasih cempaka. Sama-sama. Okey. Cikgu naikkan yang lain. Okey. Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haa. Siapa di sana? Saya Muhammad Adham Dania bin Muhammad Azman. Haa. Muhammad Adham Dania. Dari Keluang Johor. Haa. Dari Keluang Johor. Terima kasih Dania. Dania nak jawab soalan cikgu ya? Okey. Okey Dania. Kita teruskan ya. Sekejap sekejap besarkan sikit. Tak nampak. Okey. Di sini dia kata masukkan gambar di dalam kotak yang betul. Okey. Kat sini ada gambar dan di bawah ni ada kotak. Okey. Cuba baca yang ni. Mata. Yang ni apa? Mata. Yang ni apa? Yang ni apa? Mata sebelah dia? Sebelah dia? Kulit. Kulit sebelah dia? Telinga. Telinga. Okey. Mana satu jawapan untuk yang pertama ni? Yang ni. Yang ni apa ni? Gambar apa ni? Telinga. Kotak yang mana satu? Ketiga. Ketiga. Cikgu masukkan ya. Tak nak masuk pula dia. Okey. Yang ni gambar apa? Ni gambar apa ni? Mata. Mata. Kotak yang? Pertama. Pertama. Okey. Cikgu masukkan di sini. Yang ni kan berapa? Tangan. Tangan. Okey. Mana cikgu nak masukkan dia? Tengah. Tengah. Ini dia jawapan. Eh kotak yang kosong ya. Okey. Kita tengok jawapan Adam. Betul ke tidak? Check my answer. Okey. Sepuluh per sepuluh. Tahniah Adam. Terima kasih. Okey. Cikgu rasa macam ada seorang lagi. Cikgu tengok ada tak? Okey. Cikgu remove Adam ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Ada lagi ke tak bersama cikgu? Okey. Cikgu rasa dah terkeluar tadi. Ada seorang tapi dah terkeluar. Tapi tak apa. Okey. Sekejap ya. Okey. Terima kasih kepada semua murid-murid yang telah bersama cikgu tadi. Di dalam fonti. Dapat dia orang tu kan. Sebab yang lain tak dapat masuk. Dia yang masuk tapi dah terkeluar. Tapi tak apa. Okey. Okey. Baiklah. Kita sebenarnya. Sekejap ya. Okey. Baiklah. Kita sebenarnya dah naik fonti tadi. Kita dah habis tadi bersama-sama di fonti. Sekejap ya. Okey. Okey. Kita dah habis setakat ini. Kita baca doa selepas belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqwa haqwan warzuqnat taba'adhu wa arinal batila batilan warzuqna hinabah. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sehingga kami dapat menjauhinya. Okey. Al-Amin. Amin. Ya Rabbul Al-Amin. Okey. Terima kasih. Kita belum ambil lagi ya. Sebelum kita habis. Kita ulang semula. Organ deria yang kita dah belajar. Ada lima. Ingat. Lima. Mata. Celinga. Hidung. Mulut. Dan kulit. Kita ada fungsi-fungsinya. Dan. Haa. Cikgu tak boleh masuk tak? Cikgu boleh masuk tak? Haa. Patutnya boleh. Tapi. Masa mencumburui kita. Haa. Tak apa. Nanti bila ada lagi kelas-kelas. Cikgu akan beri peluang kepada kamu untuk masuk bersama-sama cikgu ya. Okey. Okey. Haa. Di sini. Haa. Dah habislah kita punya. Haa. Kita punya ni. Kita punya pelajaran hari ni. Okey. Okey. Kalau cikgu. Haa. Kalau kamu nampak di atas ni cikgu ada letakkan link sijil. Okey. Okey. Okeylah. Tahniah. Di ucapkan kepada semua yang bersama kelas cikgu pada malam ini. Dari awal hingga sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan link sijil boleh didapatkan pada ruangan chat. Cikgu dah letak atas tu eh. Nampak masing-masing kan. Okey. Ruangan chat. Haa. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam. Tiga puluh minit. Selepas live ni. Pastikan anda gunakan email e-didik sahaja eh. Okey. Kezalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Haa. Rugi kan. Haa. Dah masuk-masuk ada sijil. Okey. Okey. Haa. Dia punya kod access. Hashtag. Hashtag. Kelas ayu e-didik. Hashtag. Kelas ayu e-didik. Huruf besar dan bersambung. Okey. Dia punya link sijil dia. Kod access dia. Hashtag. Kelas ayu e-didik. Okey. Okey. Jika masih belum mendaftar dalam email e-didik. Adik-adik bolehlah lawati portal Akademi Youtuber. Layari portal www.akademiyoutuber.com untuk mendaftar email e-didik dan dapatkan info terkini dan sebarkan kelas tuisyen percuma kepada semua kawan-kawan guru-guru dan sesiapa saja semoga semua dapat manfaat daripada kelas tuisyen online percuma. Selain itu anda juga boleh mendaftar untuk pencalonan ikon e-didik junior. Haa. Ingat masuk kelas tak ada apa-apa? Ada. Masuk kelas kita akan calonkan. Kita akan beri peluang kepada anda untuk mencalonkan diri sendiri untuk pencalonan ikon e-didik. Haa. Pergi www.akademiyoutuber.com untuk tahu link dia. Okey. Untuk tahu linknya untuk masukkan di ikon e-didik. Okey. E-didik junior. Okey. Mana tahu lah kan. Andalah orangnya yang terpilih sebagai ikon e-didik junior. Okey. Ingat hashtag bermula percuma. Selamanya percuma. InsyaAllah. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe. Butang. Haa. Butang subscribe kat bawah tu. Hahaha. Warna merah jadikan dia warna kelabu. Okey. Kalau dah warna kelabu jangan tekan lagi. Nanti dia hilang dah siap. Nanti gue. Lepas tu tekan loceng di sebelahnya. Supaya apa? Supaya kamu tahu kelas-kelas cikgu yang seterusnya. Okey. Sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Sila klik like dan share kepada kawan-kawan di media sosial. Untuk kamu sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Sila type done. D-O-N-E done. Di ruangan chat. Haa. Di ruangan chat tulis done. Okey. Sebagai tanda terima kasih kepada cikgu dan link sijil telah diberikan di ruangan chat. Okey. Sebagai tanda perhargaan kepada kamu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition percuma pada hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak rakan cikgu dalam planetia pendidikan khas. Cikgu Rozi. Cikgu Mardia. Cikgu Liza. Ustazah Zuraida. Dan teacher dad. Okey. Kita sendian kita biasa. Jika bersama kita jadi luar biasa. InsyaAllah. Okey. Itu saja daripada cikgu. Okey. Jangan lupa. Haa. Ada lagi satu. Jangan lupa kelas. Haa. Kelas kawan-kawan cikgu pada hari esok dengan Ustazah Zuraida. Dan kelas pada hari Kamis malam bersama cikgu Rozi. Pukul 8 malam set dalam telefon supaya ingat. Esok kelas Ustazah Zuraida. Dan hari Kamis kelas cikgu Rozi pukul 8 malam. Kita jumpa di sana ya. Okey. Selamat. Dan terima kasih kepada semua yang telah menonton kelas cikgu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye. Dibawakan kepada anda. Oleh Akademi Youtuber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.